Penyidik dari Kejaksaan Agung RI telah menyita aset-aset milik tersangka kasus korupsi PT Asabri Beni Jokro Saputro. Aset yang disita yakni tanah dan bangunan yang ada di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Diketahui aset tersebut berupa sebuah mall dan tanah yang berdiri sebuah hotel, yakni Hotel Maestro di Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak Selatan. Pihak Hotel Maestro, kota Pontianak melalui General Manager Yuliardi Kamal, menjelaskan jika penyitaan terkait Hotel Maestro benar, dan dia mengetahui hal tersebut dari sosial media. Yuliardi yang juga selaku Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengatakan, hotel ini menaungi sekitar 80 karyawan yang tentunya punya keluarga yang harus dihugupi. Jadi, jika Hotel Maestro terpaksa harus dibekukan, tentu menambah jumlah pengangguran di kota Pontianak. Maka dari itu dirinya berharap, jika disita biarkan proses hukumnya berjalan, dan operasional hotel tetap dilanjutkan. Mengingat hotel tersebut juga turut menyumbang PAD yang tidak sedikit untuk kota Pontianak. Ini hotel ini harus berjalan terus, karena tadi hukum tetap berjalan, karena di dalamnya ada 80 karyawan saya, yang dia naptahnya ramai dari sini. Jadi kalau di stop seperti itu, ya itu sulit kami dan itu kami ada juga penyumbang PAD yang tidak sedikit untuk sektor, bukan saya sendiri saja ini, bukan hotel ini. Untuk PAD, kota Pontianak ini menghadalkan dari hotel dan restoran di kota Pontianak ini. Jadi saya harapkan, apa namanya, status hukumnya tetap berjalan. Yuliyardi menambahkan, jika direksi perusahaan Induk yakni PT. Rimo International Lestari TBK juga akan segera bersurat ke Bursa Efek Indonesia dan OJK untuk melakukan keterbukaan informasi atas perihal tersebut. Manajemen pun berharap bahwa kasus ini akan cepat selesai. Serta Pond TV memberi tekan. Taukah Anda lampu LED Eko King mendukung penerangan di Indonesia? Selain itu, dapat menerangkan ruangan Anda secara maksimal. Tidak percaya? Ini buktinya. Ada kabar baru, saudara sekalian. Sekarang, saatnya kita ganti lampu dengan LED dari Eko King, saudara. Tetap hidup, walau lampu mati. Lampunya hemat listrik sampai 90% saudara. Cahainya terang, tidak bergaris-garis, dan tidak buat mata sakit, saudara. Ada logo SNI-nya. Kini, saatnya kita pakai lampu pintar LED Eko King, saudara. Ingat LED, ingat Eko King. Terima kasih.